Di maluku, di maluku, tangan kanan berkata, Tuhan Maha Suci, tapi tangan kiri kita saling membunuh, saling melukai. Di maluku, di maluku, kini kita berdamai kembali. Inilah kata-kata yang secara tepat menggambarkan ekspresi batin situasi di maluku. Maluku adalah pulau di ujung timur Indonesia. Ini wilayah yang kini Alhamdulillah semakin damai, semakin harmoni, tapi pernah di satu masa konflik agama yang berdarah terjadi dengan sangat parah di sana. Di Indonesia, di tahun 2012, Yayasan Deni JA mencoba meriset, merekam berbagai kekerasan akibat politik identitas. Awalnya adalah satu ironi, ketika tahun 1998 demokrasi dibuka, transisi kepada kebebasan dimulai, yang terjadi justru sebaliknya, kekerasan dan konflik karena politik identitas justru semakin banyak. Potensi kekerasan ini, yang pada era sebelumnya, era order baru, or era politik otoriter, bisa ditahan dengan kekerasan, bisa disembunyikan dengan kekuasaan. Ketika datang era kebebasan, muncullah itu benih-benih dan akhirnya keperbukaan menjadi konflik yang besar. Yayasan Deni JA bekerjasama dengan LSI Deni JA ingin mengeksplor diantara begitu banyak kasus-kasus yang muncul di Indonesia Pasca Reformasi, Pasca 1998, kasus manakah yang paling parah dari sisi kekerasannya itu? Kasus manakah dari semua kasus politik identitas? Maka langkah pertama ketika kita ingin membanding-bandingkan satu kasus dengan kasus lainnya, untuk mendapatkan lima terburuk, tentu saja diperlukan measurement, alat untuk mengukurnya, yang terukur, yang juga valid. Karena itu, yang pertama yang dikerjakan oleh Yayasan Deni JA adalah merumuskan yang kita sebut, Indeks Kekerasan Primordial. Indeks inilah digunakan untuk mengukur semua kasus dan memberi skornya. Ada lima variable yang dihitung dalam Indeks Kekerasan Primordial ini, yang dikembangkan oleh Yayasan Deni JA. Pertama adalah variabelnya jumlah korban yang mati, yang wafat, yang terbunuh, karena inilah variable yang paling menyedihkan, karena itu juga skornya paling tinggi. Kedua juga yang dihitung adalah lamanya konflik. Berapa lama ini terjadi? Harian? Mingguan? Satu bulan? Satu tahun? Semakin ia lama, semakin ia buruk. Ketiga juga dihitung variabelnya luasnya konflik. Seberapa besar publik di sana, di komuniti itu terlibat, berapa banyak persentasenya dibanding populasi di komuniti itu, makin luas yang terlibat, makin ia menyedihkan. Keempat adalah kerugian material, berapa banyak gedung-gedung terbakar di sana, atau rumah ibadah terbakar di sana, yang dirusak, makin banyak kerugian, makin ia menyedihkan. Dan kelima adalah luasnya pemberitaan media, ini juga penting, karena dengan luasnya berita ini, itu juga memberikan satu luka dan memori kolektif. Lima inilah yang kami gunakan untuk mengukur dan mencari tahu di antara begitu banyak kasus kekerasan primordial yang menimpa kita Indonesia pasca 98, yang manakah yang terbesar. Sudah kami identifikasi, yang kami maksud dengan kekerasan politik identitas, itu adalah semua kekerasan yang ikut diwarnai oleh konflik agama, etnik, ras, gender, termasuk juga seksual orientation. Ini yang kami kerjakan dan ini hasilnya. Lima terbesar dari kasus terburuk politik identitas, yang terburuk pertama adalah konflik agama Islam dan Kristen di Maluku tahun 1999. Yang tadi saya singgung di awal, Maluku, Maluku, tangan kanan, bicara Tuhan yang mahasuci, tapi tangan kiri membunuh, itu terjadi di tahun 1999. Yang kedua terburuk dari kekerasan itu adalah konflik etnis di sampit Kalimantan antara suku pendatang Madura melawan suku asli Dayak di sana. Itu terjadi di tahun 2001. Kekerasan ketiga yang terburuk adalah kekerasan rasial di Jakarta tahun 1998. Ini di era ketika kekuasaan otoriter ditumbangkan menuju demokrasi, tapi di warna itu kurusun rasial yang juga memprihatinkan, menimpa kaum Tiongha, kaum Cina, etnik Cina, etnik Tiongha. Keempat yang terburuk adalah kekerasan yang menimpa paham agama, yaitu dari Ahmadiyah. Ini terjadi di Mataram, juga di sebelah tengah Indonesia, di tahun 2006. Kelima yang terburuk adalah kekerasan etnik di Lampung Selatan. Ini di tahun 2012. Terjadi antara etnik Bali pendatang dan etnik pribumi dari Lampung. Jadi lima kekerasan ini yang indeks, yang skornya paling tinggi. Kali ini saya hanya ingin menekankan situasi di Maluku saja. Di Maluku, datanya bisa lebih diurai detail lagi, wilayah lain pun juga ada datanya. Di Maluku, apa yang terjadi? Selama konflik itu, tahun 1999 itu, 9 ribu manusia mati, terbunuh, dibunuh, dibunuh, disiksa, dianiaya, apapun namanya yang buruk-buruk itu, dari kedua belah pihak, baik komunitas muslim, islam, ataupun komunitas kristus. lalu ada 29 ribu bangunan yang dibakar. 29 ribu, yang nilainya tentu saja triliun rupiah, termasuk di sana adalah rumah-rumah penduduk. Juga dirusak 45 masjid di daerah Maluku sana, tak hanya 45 masjid, tapi juga 47 gereja ikut dirusak, dihancurkan, dibakar di sana. Juga 38 gedung pemerintah diserang. Jadi kita lihat mereka kecewa, tak hanya menyerang kubu dari agama lain, tapi lembaga pemerintah pun, gedung-gedungnya, ikut diserang. Lalu ke data yang lain adalah 4 bank dihancurkan. Jadi kita lihat, beginilah wajah Maluku di tahun 99, hanya satu tahun setelah Indonesia bertransisi menuju reformasi, menuju demokrasi, setelah kerusuhan di Jakarta, setahun kemudian kerusuhan besar terjadi di Maluku sana. Itulah alasan mengapa yayasan DNIJA, yayasan yang saya bentuk, ingin ikut berpartisipasi, melakukan proses healing, proses penyembuhan di Maluku sana. 2012 risetnya, tiga tahun kemudian, 2015, yayasan DNIJA, ikut bersama delapan lembaga lain, melakukan yang kita sebut, festival and workshop, yang berjudul, World Intervate Harmony Week, World Intervate Harmony Week, tahun 2015. Penggantias utama acara ini adalah yayasan dari Asia, Asia Foundation, yayasan DNIJA, ikut berpartisipasi, terutama dalam menelenggarakan workshop dan diskusi mengenai pentingnya Indonesia tanpa diskriminasi. kami membawa tokoh-tokoh yang lintas agama, juga akademisi, memberikan pemahaman kepada peserta di sana, bagaimana pentingnya kita membangun Indonesia tanpa diskriminasi. Acara ini tentu saja harus disenggarakan di lokus itu sendiri, di lokusnya, di lokasi konfliknya, yaitu di Maluku. Bagaimana kiranya bentuk programnya? Apa yang akan diajarkan di sana dan yang telah diajarkan di sana? Silahkan simak video di bawah ini. Sengaja saya merekam ini dalam rangka inspirasi ke depan, bahwa sesuatu harus kita lakukan untuk membangun masyarakat tanpa diskriminasi, tak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia. Silahkan simak video setelah ini. Sengahkan simak video setelah ini Ketika kita bergembang, banyak kali besar hukum sung, serta kami hilangkan. Ketika kita bergembang, banyak kali besar hukum sung, serta kami hilangkan. Ketika kita bergembang, banyak kali besar hukum sung, serta kami hilangkan. Ketika kita bergembang, banyak kali besar hukum sung, serta kami hilangkan. Ketika kita bergembang, banyak kali besar hukum sung, serta kami hilangkan. Ini benar-benar sad, terutama karena sejak hari kolonial, Maluku, orang-orang di maluku di dunia 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 di dunia. Ketika kita bergabung, banyak kali besar. There are more than 49 teachers from both religions from around 30 schools who have followed programs in peace education with all kinds of knowledge and skills needed, like multiculturalism, interfaith dialogue, value and peace education, and live-in, experiencing living in the homes and communities of people whose religions are other than their own. These programs have been given mainly by ARMC IAIN Ambon with the Asia Foundation. After three years of conducting these programs, the Asia Foundation has taken the initiative to work together with ARMC IAIN Ambon together again these 49 peacemaker teachers to further ideas of interfaith, tolerance, and harmony through a program for tolerance and peace education conducted in World Interfaith Harmony Week 2015 with the theme Love of God or the Good and Love of the Neighbor. Using these two themes, the document A Common Word is the focus of the festival and workshop of World Interfaith Harmony Week in the context of building peace on Ambon Islands. Music Merta Kristina Tiahahu Interfaith and Harmony Festival Merta Kristina Tiahahu, 1800-1818, adalah heroine dari Ambon dan seluruh isi. Merta Kristina Tiahahu, 100-1818, adalah heroine dari orang-orang di Maluku. Festival pada 30 Januari hingga 1 Februari 2015 memperkenalkan kemampuan dan toleransi. Ia dianggap di pulau Nusa Laut Sentral Maluku, tempat kemahiran Marta. Semua perempuan dan komunitas interfaith di pulau telah terlibat, berkongsi dan berkongsi bersama satu sama lain dengan perspektif dengan perspektif dunia. Perspektif dengan perspektif dunia, ACW, sangat penting di Maluku, sehingga jumlah muslim dan kristian di sana hampir 50-50. Ini berkongsi dengan populasi muslim dan kristian membuat kemahiran untuk bekerja bersama di sana sangat penting, berdasarkan bahagian berkongsi dengan dua religi, Islam dan kristian. Karena ini, festival dan workshop dikongsi berkongsi dengan perspektif dengan ACW untuk membangun toleransi dan kemahiran di antara partisipan. Festival Marta Kristian Tiau kali ini dilakukan di pulau Nusa Laut. Dan yang dilakukan di sana adalah, yang pertama, kami membuat kegiatan dengan anak-anak, bagaimana menghidupkan nilai dalam aktivitas membaca, dan itu menjadi harapan untuk lewat buku mereka terbuka, seperti dendela dunia. Yang kedua, mengangkat nilai-nilai kearifan masyarakat, seperti makan patita. Itu aktivitas makan bersama. Di sini terlihat kebersamaan tanpa melihat perbedaan, umur, agama, dari mana, semua bersama-sama. Dan mempunyai waktu untuk saling berbagi, baik cerita, baik pertemuan dalam suasana makan itu. Hal yang menarik lain adalah, melakukan satu perjalanan dengan menggunakan obor. Dan obor itu menjadi lambang sebuah spirit bagi suatu kebangkitan semangat yang ada pada Marta Kristina untuk membela kebenaran. Itu dilakukan dari negeri ke negeri, sehingga terlihat ini menjadi satu kesatuan dari masyarakat untuk bersama-sama menciptakan sesuatu perubahan yang lebih baik, yang dimulai dari beta, dimulai dari masyarakat ini. Terima kasih telah menonton! 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 increases telah menonton! Terima kasih telah menonton! Semana menonton! Terima kasih telah menonton! Dr. Syamsul Arifin, the Director of the Center for the Study of Religions and Multikulturalism PUSAM in the Muhammadiyah University Malang, East Java. Prof. Syamsul underlined the importance of rebuilding tolerance in the Indonesian context. He mentioned that the document A Common Word is very relevant and important to develop in Indonesia, a plural society especially on the islands of Ambon whose Islam Christian composition is almost 50-50%. Ya, peserta kegiatan ini adalah para guru-guru. Kita berharap bahwa kedepan guru-guru ini akan menjadi agent di sekolah masing-masing karena pendidikan adalah instrumen transformasi budaya sangat penting untuk membangun budaya damai di Maluku. Guru-guru yang ikut dalam acara ini berasal dari Muslim, Kristen, dan Katolik. Ini sangat penting karena memberikan kesempatan kepada guru untuk berjumpa dengan yang berbeda. Melalui perjumpaan ini, mereka bisa mengalami perasaan positif, merasa aman, merasa dipahami, merasa bernilai. Dengan perasaan positif ini, mereka bisa merasakan betul perdamaian dari dalam diri mereka. Pendidikan Multikultural itu sebenarnya bertolak dari setiap individu itu unik, di mana setiap orang itu mempunyai banyak lapisan, multiple layer, entah lapisan agama, lapisan etnis, lapisan bahasa, gender, geografi, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Salah satu pendekatan yang mungkin tepat itu adalah semakin peserta didik mengenal pihak lain, maka semakin kecil terjadi perasaan. Strategi bina damai di Ambon ini sudah langsung masuk kepada jantung persoalan, karena menyentuh kepada pendidikan generasi muda. Karena damai yang langgeng dan abadi hanya bisa ditumbuhkan melalui proses pendidikan. Nah yang menarik di Ambon ini, melalui berbagai inisiatif ini, ini justru tumbuh dari bawah. Tumbuh dari guru, dari komunitas-komunitas, dari aktivis-aktivis. Harapan besar saya adalah inisiatif yang tumbuh dari bawah ini bisa kemudian menyebar, kemudian berkembang, menjadi sebuah sistem. The first session introduced the perspective of a common world to the participants. This was done by two interfaith activists, Dr. Gerardet Phillips and Dr. Budi Munawar Rahman. Gerardet Phillips is a Roman Catholic sister of the RSCG Order, a Vatikan representative for interfaith dialogue in Indonesia. whereas Budi Munawar Rahman is a university lecturer, speaker, and writer on tolerance, polarism, religious freedom, and human rights. Budi is now working also as a program officer for the Asia Foundation on the issue of minority rights and religious freedom in Indonesia. Saya pikir common world itu sangat relevan untuk dunia kita saat ini. Sangat relevan. Karena kita hidup dalam satu masa di mana kita saling curiga, kita mengerti satu sama lain. dan common world ini satu contoh di mana membeli pendidikan kepada kami untuk mengerti kitab suci satu sama lain. Sebagai satu jalan untuk rekonsiliasi dan perdamaian. Di dalam program ini, kita sebenarnya ingin menyumbang apa yang menjadi best practice dari proses-proses perdamaian di Indonesia. Ambon dan Maluku secara lebih luas adalah laboratorium untuk perdamaian. Love of God or the good and love of the neighbor as the fundamental values for peace is the common ground for interreligious harmony in Indonesia, especially in Ambon. These two important common world values were clarified more in the workshop concretely by the Living Values Education LVE as cooperation, freedom, happiness, honesty, humility, love, peace, respect, responsibility, simplicity, tolerance, and unity. This was done in groups assisted by the LVE facilitators. Abidin Wakano from IAIN Ambon, Jackie Manuputi from the Protestant Church of Maluku GPM, Mukawim from the State Islamic University UIN Yogyakarta, Gerardet Phillips from the Parahiangan Catholic University Bandung, Rani Anggreni Dewi from the University of Paramadina Jakarta, Iqbal Hasanuddin from the Institute for the Study of Religions and Philosophy LSAF Jakarta, Isan Ali Fauzi from Center for Religions and Demokrasi Pusat Paramadina Foundation, and Budi Munawar Rahman from the Asia Foundation. Sesungguhnya proses perdamaian telah mulai ketika konflik itu mulai. Dalam kluster-kluster kecil awalnya, tetapi juga yang lalu dirajut menjadi sebuah anyaman perdamaian yang bergerak sejak 1999. Sebenarnya menarik untuk dilihat adalah pendekatan berbasis civil society. Bagaimana masyarakat mengorganize dirinya dan memupayakan bangunan perdamaian itu menjadi tegak. Ada dua wajah agama, ada ambivalensi dalam hubungan antara agama dan kekerasan, dan perdamaiannya. Di satu segi, agama seringkali menjadi simbol, alat dari upaya-upaya orang yang ingin melakukan kekerasan, tetapi sebenarnya agama juga bisa menjadi sumber dari nilai aktivisme orang-orang yang ingin mendahulukan sisi perdamaian dalam agama. Dua dokumentari film Provocator for Peace and the Imam and the Pastor dipergunakan untuk membantu mengembangkan diskusi. Provocator for Peace adalah dokumentari film yang dibuat dari pengalaman pengalaman pengalaman. Banyak dari aktor yang dibuat, di mana pengalaman muslim hidup selama dua hari di rumah keluarga kristian dan vice versa. Setelah kita berjumpa sesama guru, baik dari komunitas muslim maupun dari komunitas kristian, di situ ada satu titik perjumpaan yang luar biasa, yang kita sendiri merasa rindu. Pada saat kegiatan terjadi perubahan yang luar biasa dalam diri kita, yang tadinya ada sekat, ada pemisah antara satu dengan yang lain, kami jadi satu, kami satu dalam hati dan kemudian terbitlah inisiatif bahwa jangan lagi kita berpisah. Dan ketika pertemuan pertama kali ada kecurigaan ya, tetapi ketika kita mengikuti kegiatan ini selanjutnya, apalagi dengan kegiatan live-in, kita yang beragama Kristen harus tinggal di komunitas yang beragama muslim, kita hidup bersama-sama berdampingan dengan mereka. Ada satu hal yang sangat luar biasa yang kita rasakan selama ini, bahwa hidup dalam kebersamaan itu indah. Karena saya tahu bahwa di Al-Quran maupun di Al-Kitab itu dibilang, kalau hidup dalam kebersamaan di situ, Allah memberikan berkat di situ pasti ada. The session Indonesia Without Discrimination was facilitated by Elza Pelditaher and Anik H.T. from Denny J.A. Foundation. The session connected the values already explored over the two days with a very important keyword in building peace, non-discrimination. Kamu mungkin berhasil menyebarkan teror, tapi kamu tak pernah bisa menghapus warna-warna Indonesia. Pertama hari satu, Indonesia without discrimination, dan menangis, kita inginkan di harga, Indonesia without discrimination, dan menangis. Mindfulness for Peace At the beginning and the end of each day, workshop session called Visualizing a Peaceful World were facilitated by Sister Helen Kirin, Sister Gerdet Phillips, Rani Anggreni Dewi, and Mukawim from the Association of Living Values Education Alive Indonesia. These two sessions used an inside-out approach to make our world a better world. With visualization, the participants created the peaceful world so desired, connecting again with their true inner selves. At the end of the program, they acknowledge that peace must always begin from ourselves and radiate out to those around, to family, society, our nation, and to the world. Meditasi menurut saya adalah adalah masukin pikiran positif ke diri sendiri, renungan, komunikasi dengan diri sendiri, dan komunikasi dan renungan sama Tuhan, dan juga meditasi berarti menyebarkan energi positif ke dunia lingkungan, dan untuk membuat orang yang resah dan tidak ramai, menjadi tenang. takut dan benci. Ini dua perasaan yang paling mental dalam seseorang ketika dia mengalami periswa-periswa kromatis yang sifatnya kekerasan untuk mengatasi rasa takut ini. Pertama, dia diberikan pemahaman, itu melalui pendidikan intelektual. Pemahaman yang lebih komprehensif mengenai agama-agama. Jadi, religious study, itu penting sekali. Itu juga proses healing. Jadi diberikan, misalnya, orang Islam diberikan pemahaman mengenai agama Kristen atau Tuhan. Interfaith and Harmony Art for Peace This festival brought with it a two-fold importance. First, it gave an opportunity for the teachers to put into practice their learnings of these days immediately after the workshop. And second, many Muslim and Christian school students came together for the first time since the conflict in 1999, when at the time, many of them were infants and had felt directly the effect of the conflict and violence in their home and community. Their scared memories have begun a process of deep healing. Dari sejarah, kita belajar banyak. Sehebat apapun diskriminasi dan kekerasan primordial, prinsip hak asasi manusia selalu menang. Mari bersama, kita bermimpi dan terus berjuang bagi terwujudnya sebuah dunia tanpa diskriminasi. Ili esprasimundu tanpa delisu Love to give To give is love Love the gift The gift of love No belief Without the love Believe in love The belief of love No, 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 if you truly believe Until you love for your name Love to love for yourself No, no, if you truly believe Until you love for your name Love to love for yourself Love to give Love to give To give is love Love to give is love Love the gift The gift of love The gift of love No, if you truly believe Without the love Love to love Believe in love The belief of love No, no, if you truly believe To give is love Love to give is love Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!